Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy, di Ngops, kuing ngopi santu iku ya orang ngopi lambung ora, smile Oke, jadi gini teman-teman, ada senjata baru di versi 4.7 ini Ya, kali ini akan kureview adalah senjata barunya Durandal Breakknight atau BGA Nah, untuk weapon ini adalah Divine K atau bisa dibilang Abyss Flower Ini merupakan Divine K ke-6 ya, Case of Creation Yang dulunya itu dipegang oleh Cecilia Jadi ini ada dua bentukan teman-teman, ada yang Black and White Yang Black itu berbentuk bedang ya, dan White itu berbentuk tombak So, ini adalah dua senjata yang digabungkan jadilah Abyss Flower Itu untuk lore-nya ya, nanti kita akan bahas deh ya Oke, se-OP apa sih ini untuk weapon-nya? Pertama, dia tidak memakai SP ya untuk menggunakan skill weapon-nya Oke, yang kedua yaitu ketika kalian memakai skill weapon-nya tidak dalam burst mode Kalian bisa mendapatkan 15 SP dan 200 HP ya, ketika menggunakan skill weapon-nya Nah, yang kedua yaitu ketika kalian menggunakan skill weapon-nya dalam mode burst Ketika tombak ini dilepar, kalian akan menyebabkan sekitar 1200% damage physical teman-teman Dan beberapa persen penambahan physical ya Jadi disini selain nombak ya, itu menyebabkan damage besar Terus ada lagi damage tambahan, nanti kita akan lihat pas di gameplay-nya ya Oke, disini untuk pasifnya aku cuma bisa translate sedikit aja Disini kayaknya nambah CR ya, crit rate 20% Dan ketika kalian dalam mode burst, menambah physical damage sebesar 15% selama 15 detik teman-teman Jadi ada peningkatan damage physical-nya ya Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita coba di dalam step-nya Oke, nah kita akan coba ya teman-teman untuk si abyss flower-nya Kita lawan disini deh Nah, oke Nah ini untuk skill weapon-nya nih ya Kalian bisa lihat, there Tuh Gitu doang, tapi itu kalau misalkan critical menyebabkan damage yang sangat besar loh Dan untuk burst-nya Nah, dia akan ter-reset teman-teman Untuk skill weapon-nya ya Skill weapon-nya akan ter-reset Dan ketika kalian menggunakan skill weapon dalam mode burst Nah, itu animasinya beda Dia lombak, nah seperti itu Tapi, minis-nya itu Burst-nya kalian langsung hilang ya Langsung mode non-burst Ketika menggunakan skill weapon-nya ya Sangat disayangkan sekali ya Tapi, gak usah khawatir Karena sudah ter-reset lagi Untuk skill weapon-nya Jadi tinggal ini aja Tinggal pakai buat Nambahin SP-nya Oke Nah, dalam bentukannya itu seperti ini teman-teman Bentuk dari abyss flower-nya ya Ini senjata Bener-bener OP banget Kalau di dalam ceritanya ya Kita coba Kalian boleh langsung pakai Eye fashion-nya Kalian boleh getok-getok dulu Atau mau langsung Ya kan Nah, itu Apa tuh? Queen dan knack-nya langsung bersatu Nah, langsung menyebabkan ledakan Jadi, yang lemparnya itu 1200% Nah, yang ledakan itu sekitar 700% Fisikal teman-teman Gede ya Gede Itu belum dikasih buff untuk support fisikalnya Oke, lalu bagaimana jika Senjata abyss flower ini Dikasih penurunan death Impair Ataupun peningkatan fisikal Kita akan coba untuk Kombonya ya teman-teman Pertama, kalian pakai HOS dulu Ya Untuk Memberikan impair Kalian memberikan impair Ke musuhnya There Langsung aktifkan jugenya Langsung pakai si Durandul ya Durandul-nya pakai Jugenya jangan lupa Pakai ultinya Oke, tunggu lagi Nah, sip Kita hajar Doom Dalam beberapa detik Sudah memberikan damage Sekiranya itu 6 juta teman-teman Ya, 6 jutaan ya Gila sih Ini total damage Yang tadi kita gunakan Ketika melakukan burst-nya ya Oke, kita akan coba lagi ya teman-teman Untuk kombonya Disini DPS-nya sudah tereset kembali ya Dan kita akan mulai Pertama, kalian turunkan dulu Rest musuhnya Ya Dengan ultimat Nice Pakai ultinya Si HOS Lalu, jangan lupa Zuge-nya Deploy Langsung ke Durandul Ya Deploy lagi Zuge-nya Ingat, sekitar 15 titik Kalian sudah harus Mengajarnya ya Sikat Nah 1 juta itu teman-teman Ya Sekali Cepret aja 1 juta ya Jadi totalnya 6 juta ya Sekali Burst itu Sekali combo burst ya Sampai Tornado-nya Si Zuge ini Hilang gitu Gila Ini belum ditambah lagi Dengan buff-buff Seperti Stack Abyss Dan lain-lain ya Atau mungkin Defend K Itu juga pengaruh Untuk status kalian Dan ini juga Affix-nya Masih ngasal-ngasal Ya Affix-nya masih ngasal-ngasal Oke Itu aja teman-teman Untuk review kali ini ya Nanti kita akan coba Untuk memorialnya Seberapa OP Untuk senjata ini Dan berapa sih Ngasilin damage-nya Kalau pakai senjata ini Sampai jumpa Sampai jumpa Oke sekian dulu video dari gue Semoga bermanfaat Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupailah Ngopi hari Bye-bye Sub indo by broth3rmax